Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar temu lagi dengan saya Ivan Kang parkir 29 Autocad teman-teman kita kedatangan mobil ini mobil biasa mobilnya Michael Jackson kalau disentuh mobil listrik tapi dari BMW kita lihat yuk tapi sebelumnya kita lihat ya mobil apa aja yang ada di 29 Autocad ini lagi proses Udah selesai dipoles tinggal nanti mengoleh coating AMG CLA 45 Alhamdulillah masih baru yang kedatangan di 29 Autocad yang ini Mercedes-Benz S450 yang formatic warna putih jarang-jarang banyak yang ini juga ada Mercedes-Benz ini masih baru ini juga masih baru GLE 450 4Matic masih baru yang ini juga ada Land Cruiser gagah banget Land Cruiser ini namanya VXR masih baru yang ini juga ada namanya WRV Honda dari Japan masih baru ini juga ada GLE 450 4Matic masih baru Alhamdulillah yang ini yang mau kita kepoin gue deket aja dia langsung nyala lapunya pinter dia kenapa kuncinya ada disini nih temen-temen gue majuin dulu ya kita lihat disono ya ntar kita baru jelasin oke yang baik mobilistik apa pegang setelah men Michael Jackson oke Michael Jackson yang partil lagi mau like mobil listrik dulu dari BMW ini namanya I X Malinga X atau keren-keren lah namanya nah ini dalemnya nih futuristik banget temen-temen nanti kita lihat ya udah kayak pesawat luar angkasa kalau di film Star Wars cuman disini ya kita Star Wars nya di 29 Autocare oke setirnya juga bener-bener cakep banget nah kita jalanin dia oke kita cek dulu dia pilih transmisi dia kagak jalan orang gua kagak nyalain ya Allah mobilnya kagak jalan pantesan aja gua kagak jalanin iya kagak ada suaranya beren ya gua bingung namanya gua bukan yang punya nih dalemnya ntar cakep banget ya bener-bener futuristik banget aduh kampung-kampung gak parkir ini jalanin kagak jalan ya iyalah mobilnya kagak nyala bagaimana dia mau jalan aduh kita turun dulu kita keluar lagi yuk gue gue kadang-kadang mau ketawa kalau mobil-mobil baru ini aduh lah gua gak bisa bukanya nih gimana nih bukanya nih temen-temen kampung banget ya aduh bukanya tuh dipencet bener-bener canggih tadi gua cerita di dalem bro kagak nyala gua jalanin diterang aja ya udahlah kita udah cerita di dalam tadi ini temen-temen mobil BMW iX dari BMW mobil listrik waktunya ada belum pakai 29 autoker lupa gak apa-apa yang penting udah tahu disini 29 autoker nih temen-temen kita lihat kuncinya nih keren banget kuncinya dia ada birunya juga ini ada buat buka tutup bagasi kita lihat nih kalau misalnya kita tutup dia keren banget nih kalau kita kunci slow nah nanti kalau kita buka lampunya tuh ada kayak animasinya jadi dari renduk terang-terang-terang-terang nah ini kita buka nih temen-temen tuh tuh lampunya nyala oke terus kita lihat lagi ini juga bisa buka bagasi nih kita lihat dulu nih bisa sulap jadi kalau mobil mahal ada hantunya tuh udah kebuka bisa juga buat pakai tutup jadi kalau kita pencet nih dia tutup oke nah kita lihat lagi disini ini cakep banget lampunya grillnya juga bagus banget udah apa ya ini kayak rumah-rumah mainan kali ya pampernya nah ini keren banget ini BMW ini gak ada gak ada mesinnya jadi kita gak bisa buka kap mesin maksudnya mesinnya gak ada kalau gak ada gak jalan kalau kita ini buka tuh ini buat isi wiper jadi buat wiper kita colokin air disini nih jadi buat ngisi wiper jadi cuman BMW itu gak boleh sembarangan ngisi air wipernya aduh tadi gue sempet nyari-nyari bukaan bagasinya dimana gak ada orang mobil listrik yang ada apa pegang iiii strum luar biasa nah tadi kita udah lihat nih lampunya derailnya seperti ini jadi dia ada kayak animasi itu ada birunya juga udah digital light ya pasti ya temen-temen ya lampu tamah lampu jauh jadi dia ini gabung sama DRS atau gabung sama lampu sand kita lihat lagi disininya yuk dia punya bawahnya ini ada kamera 360 terus disini juga ada sensor parkingnya ini ada untuk pawingnya cakep banget modelnya tuh kayaknya gimana gitu bener-bener mobil listrik nih kita lihat pelaknya nih tuh luar biasa oke ini dia pake bannya Bridgestone namanya untuk ukuran bannya dia wah gede juga nih 255 per 50 ringnya 21 temen-temen cakep banget nih nih jadi dia dua warna tutun color ini ada silver ada item black glossy-nya ada BMW-nya juga disini warna biru clipper-nya juga warna biru cakep banget temen-temen bisa lihat nih dari samping sudah di nano ceramic coating tinggi 29 toket ini mobilnya disini listnya juga ada warna gold-nya ini listnya hitam gak ke banget nih warnanya gold warnanya silver dia gold ada kameranya juga disini nih 360 lampunya terus kalau bukanya gimana dia kalau pencet dia gak kewakit tapi kita agak masuk tangannya jadi biar biasa agak loyal gitu nah terus satu lagi jendelannya dia udah timeless jadi gak pake frame nah temen-temen tadi gue tuh bingung pas mau buka bukanya mana ya karena baru pertama kali naik ternyata ditoyal disini jadi kayak set gitu nih disini nih nah ini bahannya udah softage ada ambient light-nya juga ini bisa diganti warnanya terus ini juga untuk tatakan tangannya disini juga udah softage ini untuk jendela udah auto juga untuk jendela apa untuk spion pengaturan disini juga temen-temen disini untuk buat bagasi ada buat taro barang oke speakernya dia pake harpan kardon kita liat yuk dalamnya temen-temen liat nih layoutnya cakep banget setirnya juga udah kayak main-mainan nih kita di apa di sega ya kalau jaman saya dulu emak dibobo mainnya jadi kayak ya ketauan dong usianya masih muda nih temen-temen liat secara sepintas dia punya layout bener-bener futuristik banget jadi kayak ngambang-ngambang disini nih jadi bener-bener kayak di luar angkasa kalau kita nonton di film-film pegangannya gimana gitu nah startnya tuh dia disini nih tombolnya tuh nyala gak ada suara aja makanya tadi gue bingung ini mobil jalan apa enggak gue bingung ternyata gue belum pencet terus ya oke kita lihat sini dulu ya nah ini setirnya seperti ini udah kulit terus disini tombol-tombol nah ini juga boleh dikatakan untuk pengaturan volume segala macam audio ini kita lihat ini harus mengerjakan lagi tombolnya disini ini untuk telepon laksonnya ah dakep terus ini tenaganya dia ada kurang lebih 326 horsepower yang mantep torsinya nih mobilistik 630 newton meter luar binasa kenceng banget torsinya powernya tantakannya luar biasa nah ini untuk wiper ini untuk biasanya lampu sen ini lampu lampu jauh lampu sen lampu lampu jauh lampu hazardnya disini oke kita lihat disini untuk apa nih charging immediately 100% berarti dia masih full nih kita lihat lagi nih apa aja kita cek dia touchscreen gak ya oke udah touchscreen nih cakep banget kita lihat dari sini ada traffic ada traffic apa nih kita lihat ini aja oh ini map segala macam terus ini terus kita balik lagi ini kita cek cek aja satu-satu ini same ini kayaknya destination jadi kita bisa kemana rute kemana review oke nah ini ada value individual apa aja sih isinya disini teman-teman bisa lihat nih ada 31 kwh per 100 km ada 17 jam 54 menit ini data-datanya nih teman-teman terus juga untuk disini ada dia punya temperatur kayaknya sih ya terus ini juga apalagi nih wih canggih-canggih nih lognya sih udah gak usah gak usah nanti kita pencet-pencet nanti yang ada ini untuk telepon yang orangnya setrum lagi terus ini juga telepon segala macam radio nah ini radio macem-macem nih channelnya nih teman-teman bisa pilih terus apa lagi ada manual frekuensinya terus kita lihat menu-nya yang lain apa nah ini sistem apa sih sistem nih kita keep in aja ada data bahasa voice control macem-macem nih pokoknya banyak lah ada suara segala macam jadi dia map karaktis segala macam ada disini terus kita lihat lagi apa aja nih interior lighting nah ini yang bisa diganti tadi nih teman-teman jadi ada reading light ambient lights nah ini warnanya nih kali ya kita lihat juga coba ini keterangannya terus ini apalagi nih lighting reduce for night driving jadi ada untuk lampu segala macam safety warning banyak banget dia menunya terus apa lagi nih ada cockpit lighting tuh ini juga bisa kita terangin atau rendahin banyak banget banyak banget terus ini owner handbook pegel-pegel ya kameranya ini ada owner book apa ini macam-macam quick represent oke kita lihat lagi yaudah kita gak cuman pengen tau aja nih apalagi nih kita lihat ini ada automatic habit oke message wifi connection climate control jadi untuk AC-nya jadi pengontrolnya semua dari sini nih nah ini temperaturnya kali ya ini buat dingin nih jadi 19 ini 20 20 derajat celsius nah ini ada semburan AC-nya kita bisa atur semua disini segala macem terus klimat control pokoknya adaannya auto aja terus juga kita lihat lagi display display apa nih oh head instrument cluster segala macem oke 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 gue gak ngerti terus door and window nah ini kontrol nih kalau bisa buat bunci segala macem vehicle tailgate segala macem canggih-canggih semua udah toel-toel bener-bener kayak di luar angkasa ini pengontrolan driver assist jadi bisa kita kontrol segala macem ini apa aja kita lihat tuh tuh ada energy discovery ini canggih-canggih kalau misalnya yang gak tau ngerti-ngerti banget yang ada berantakan di mobil canggih banget exterior lighting parking segala macem terus apa lagi menu nya udah nah ini apa lagi ini kita lihat oh untuk apa ban cek tire pressure cek control service segala macem requirement oke ini udah kita lihat terus ada infotainment application vehicle application nah ini teman-teman misalnya ini yang tadi ya vehicle status ini all application nya semua udah kita lihat terus disini apa aja nih kita lihat nih nah ini kalau dia mau maju mundur teman-teman ya itu disini nih transmisinya jadi ini untuk parkingnya disini tuh ini untuk apa Rn drive nya tuh ada disini semua jadi ini parking nih ini cuman kadang-kadang kalau kita pencet nyala gak berasa nah ini untuk kontrol volumenya disini nah ini juga keren nih dia bisa kita kontrol dari sini nih kita kontrol dari sini jadi dari home juga kita pencet ini kayu teman-teman nah ini juga buat naro kunci kayaknya ya terus disini ada my mode my mode itu apa aja tuh yang tadi oke terus kalau kita balik lagi ini kamera nah ini kameranya nih teman-teman kameranya tuh ini kamera belakang kalau kamera depannya kita cek lagi oh mode oke kita lihat lagi kameranya bisa dilihat gak ya sini ya kita lihat bisa dari samping juga nih tuh eh dia bisa muter ini oh dia gak bisa di toel kalau ini ini kamera belakang ini kamera apa nih atas kali ya ah samping-samping yaudah pokoknya pintunya kebuka gue bingung nih dia ngeliatnya dari mana ya kok bisa dia tahu pintunya kebuka tapi dia gak bisa ngeliat orang aduh yaudahlah pokoknya canggih terus ini juga bukanya oh disini ada lacingnya juga penyimpan cukup besar ada power outlet ada lampu ada untuk USB type C nah ini juga nih ini sistem ngambang disini buat ada type C juga power outlet ini ada cuknya juga nih juga tatakan gelas atau cup holder bahasa gaulnya tuh teman-teman lihat layoutnya nah ini dia kaca nih dia bisa berubah warna sebetulnya jadi kita bisa lihat disini ini mah toel-toel aja tuh jadi dia bisa berubah warnanya tuh jadi bisa bisa kelihatan atas bisa burem jadi dia bisa cahayanya bisa kelihatan beda canggih banget nih jadi biar biar ga begitu panas jadi dia pake kayak reflektor waduh gila ngomongnya canggih banget terus ini lampu segala macem ini tapi dia ga ada santuf ya temen-temen ya jadi dia panoramiknya luas banget jadi udah kayak hordenin jadi bisa ketutup canggih gue baru liat oke ini penitimer yang lengkap dengan lampu dan kaca oke bangkunya udah kulit sabuknya warna biru oke nih keren banget nih oke luar biasa kita liat dia lacinya dimana lacinya kita liat oh udah soft opening lacinya pencetnya disitu ini bahannya juga udah soft touch ini ada speaker juga disini nah ini lampu hazardnya oke ngomong-ngomong ini parking dulu nih ntar gue salamatiin lagi ya lampunya udah nyala ini nyala ga mesinnya nih cuman disini dia cuman dia ga nyala oke dia ga nyala kalau dia nyala disini apa transmisinya dia ada warna lampunya oke oke ini auto hold ini untuk auto holdnya ini park kita handbrake aja dulu daripada ntar dia meluncur jalan ya kan salah lagi dia maju sendiri ada hantu aja waduh cirinya keren banget oke kita liat belakangnya nah tadi kita liat ini dulu nih nah jendelanya nih dia frameless jadi dia bener-bener ga ada list-listnya bener-bener futuristik satu lagi gua lupa ngasih tau temen-temen ini udah kayak kristal-kristal nih pencetannya pegangannya ada memorinya juga jaman bacit mah dicopotin di dijadiin batu cincin oke ini kita tutup lagi dia udah auto nah tadi bukanya tuh cuman dipencet handle-nya gua cari ga ada kampung ga sih cuman dipencet begini pintunya kebuka belum udah tau kurang-kurang aja oke yaudah kita liat belakangnya yuk kita liat belakangnya nih keren banget ini juga dia udah frameless nah ini udah soft touch ada ambient light-nya juga harman kardon buat naruh barang-barang ini apa gold nah ini dia temen-temen bisa liat tadi ke lock ya kuncinya di lock tadi jadi dia ga bisa dibuka nih kita liat enaknya jadi kang parkir mobilnya mahal-mahal ini harganya 2 miliar kurang lebih 2 miliar 400-600 kalau ga salah kalau mau tepatnya tanya ke salesnya ya temen-temen kalau kita kan nanya keep point doang ini bangkunya seperti sporty banget bener-bener futuristik udah kulit ini buat naruh mungkin buat ipad segala macem ya nah ini ada power outlet-nya juga nih untuk usb type-c kayaknya sih ini ada untuk pocket-nya nah ini ac-nya dia pengaturannya bisa kiri-kanan juga jadi bisa four zone ini ada seburuan ac-nya buka-tutupnya nah yang sini kita liat tempat apa sandaran tangan sama tatakan gelas ini amres nama bahasa kampungnya amres jadi tatakan tangan kalau tatakan gelasnya atau cup holdernya di sini temen-temen ada dua taruh di sini oke lakak banget terus di sini cuma di sini dia fix nih dia punya senderan kepala atau headdress di atas sini dia ada lampu jadi di sini ada ini apa ini gue buat naruh barang ngecolokan apa gue gak ngerti dah ini juga ada hook buat naruh baju kali macam kalau misalnya gantung-gantungan ini yang bisa diatur di sini nah ini udah kita liat dalamnya kita liat belakangnya yuk jangan tanya kenal potnya gue kasih tau dari awal gak ada kenal potnya gak ada ya iyalah kenal potnya gak ada orang mobil listrik apanya nah ini bukan buat tanki bensin buat ngecas nah ini buat ngecasnya tuh dia pake yang 11.000 kilowatt itu kurang lebih sekitar hampir sejam ya 40 berapa menit lah gitu oke ini ada EX nah ini lampunya nih cakep gitu temen-temen lampu sendnya juga jadi dia kayak animasi gitu ini lampu lampu remnya juga cakep ini ada X-Drive 4 4 jadi dia penggerak 4 roda juga nih temen-temen nah ini ada reflektornya cakep banget dari apa ini juga kameranya disini untuk kamera mundurnya tuh temen-temen bisa liat ada EX nah bagasinya kita dari sini dia kebuka bisa pake remote juga masih baru nah kalo misalnya kita buka dia nyala disini nih jadi lampu hazarnya tadi jadi dia pindah nah ini ada separatornya jadi bisa dicopotin bisa diangkat terus dalamnya seperti ini nih temen-temen nah ini ini bisa ditutup ini ada tutupannya jadi ini kita ditutupan bagasinya nah ini barang-barangnya nih masih baru banget kan tuh disini ada buat charger-nya juga kalo buat di setrum mau pake sini nih terus kalo bangku ini bisa kita tekuk dari sini tuh atau tadi itu di bawah kita ada bukaannya dari apa bawah pas kita mau masuk ini juga bisa jadi bukaannya dia 40-60 bagasinya luas banget tuh temen-temen bisa lihat nah daripada lu ngolong-ngolong nih gua buka nih ya nah lu liat deh tuh liat temen-temen gede banget luas oke nah nutupnya biasa ditiup keren banget nah mungkin dari sini bisa lihat tuh dia punya swipe apa istilahnya ya lekukan-lekukkannya yang sudah di nanosermic coating dari sebelah sini juga yuk kita lihat tuh temen-temen bisa lihat ini sudah di nanosermic coating ya temen-temen takap banget ini layoutnya yang setelah bangku di buka mantep oke kita lihat depannya lagi cuman dia belum vakum nih temen-temen oh dia punya ini jadi kayak kristal-kristal ini nih tadi yang gua bilang nih gua lupa kasih tau buat ininya semua kayak kristal-kristal jadi kalau yang penggila batu cincin jangan dicopotin ya nanti asah lagi aduh luar binasa harga 2,6 miliar kurang lebih masih grass masih baru oke kita udah lihat nah ini lampu setnya ya kan tuh jadi nyala nah ini yang kita lihat tadi di depan nih dia dia punya lampu kayak gini nih jadi lampu hazard oke temen-temen kita udah lihat atau kita udah kepoin mobil BMW ix atau ix i sama x BMW luar binasa mantep banget udah kita lihat dalamnya gak bisa dibuka mahal gitu aja temen-temen terima kasih sudah menyaksikan youtube channel 29 Autocare bersama Ivan Kang parkir 29 Autocare kita udah kepoin mobil BMW ix sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang berbeda di 29 Autocare terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati